Intro Mahkamah Konstitusi vs Mahkamah Rakyat Nampaknya antara pemilik suara dengan yang memperoleh mandat suara Berbeda pandangan tentang jalur perjuangan yang ditempu untuk membelahak BPN Prabowo Sandi berakhirnya menyerah dan membawa perkara ini ke MK Satu tindakan yang sejak jauh hari sudah bisa ditakar ujungnya Apalagi bagi Prabowo berperkara di MK bukanlah untuk kali yang pertama Jelas Prabowo juga sudah bisa menakar apa putusan yang akan diterima Di beberapa sengketa pilkada, banyak kasus paslon maju Berperkara di MK bukan karena optimis akan menang Tetapi bagian dari ikhtiar untuk meredam gejolak konstituen Yang sudah berjebaku membela paslon Dengan membawa perkara ke MK Paslon bisa mengangkat tangan dan menyatakan menyerah kepada konstituen Bahwa dirinya telah berjuang sungguh-sungguh Namun apa daya MK membuat putusan berbeda Jadi proses hukum ke MK bukan untuk mencari keadilan Apalagi berharap kemenangan Proses ke MK hanya dijadikan argumen kepada konstituen Bahwa paslon telah optimal berjuang Dan pada akhirnya keputusan MK berkata lain Pada titik itulah konstituen akhirnya diminta menerima keadaan Menyerah dan bisa memaklumi posisi paslon Sampai disini sengketa pilkada selesai Namun pada pirkada saat ini berkaranya bukan sekadar Persoalan Prabowo Sandi dengan Jokowi Maruf yang dimenangkan KPU Sengketa bukan hanya gugatan 02 terhadap KPU Dimana 01 yang menjadi pihak terkait Tapi sengketa pilkas 2019 Telah melebar menjadi sengketa Antara segenap rakyat dengan rezim yang curang dan salim Sengketa ini tidak akan mungkin redak Meskipun MK telah mengumumkan putusan kekalahan Prabowo Sandi Sengketa antara rakyat versus rezim ini menjadi memuncak Ketika aparat menangani demo Atas kecurang pemilu secara tidak bermoral Perseteruan dan dendam itu mati mendalam dan meluas Ketika dikubur rakyat jatuh korban Jadi ini bukan lagi persoalan Prabowo Sandi yang bisa diselesaikan di MK Ini adalah persoalan antara rakyat versus rezim Jokowi Yang akan diadili melalui mahkamah rakyat Jokowi tidak akan dapat berdiri kokoh Mendeklarasikan kemenangan berdasarkan pengumuman KPU Jokowi akan terus mendapat perlawanan dari rakyat Yang sebelumnya dicurangi ditambah lagi disalimi Saat menyampaikan aspirasi Saat rezim mampu menundukkan Prabowo Sandi Menundukkan sekena partai Hingga bersorak-sorai atas pelantikannya oleh Ketua NPR Namun rezim tidak mungkin Mampu menggugah kebahagiaan rakyat atas pelantikan itu Rezim telah membangun istana kepalsuan di atas bangkai Dan juga air mata Penderitaan rakyat Rezim telah bersorak-sorai Di antara seriosa kepedihan dan ceritaan rakyat Lantas sampai kapan pertentangan ini akan terjadi Nampaknya pasca pengumuman putusan MK Rezim akan terus mendapat perlawanan Dari mahkamah rakyat Yang tidak terima dicurangi dan disalimi Selamat datang Di era mulut Jokowiata Terima kasih telah menonton